Hai guys welcome back to YouTube channelnya gencuan video kali ini aku pengen review tadaaa ini LS Magnetic yang viral banget di semua social media di Instagram Tik Tok YouTube pokoknya semuanya pasti kalian udah tahu banget ya LS Magnetic lagi viral banget karena katanya kita bisa pakai bulu mata dengan cepat tanpa pakai LM tanpa ribet pokoknya Nah kalau kalian yang sering denger itu pasti merek Thailand yang namanya wosadu konsolnya itu merek Thailand aku nggak tahu sih itu merek Thailand atau China kayaknya Thailand deh itu yang di review orang-orang tapi harganya itu lumayan mahal guys sekitar 350.000 sampai 400.000-an nah ini aku nemu yang murah banget di Shopee jadi harganya itu cuma 15 sampai 20 ribuan aja nah ini guys aku beli jadi pertama tuh sebelumnya aku beli satu dulu aku beli yang ini ini ada banyak cahaya guys sorry ya ini ini tipe yang kayak apa sih ya guys pokoknya panjang-panjang gitu aku memang suka pakai bulu mata tuh yang tipe panjang karena memang aku tuh kalau misalnya ada acara sering paknya panjang dan orang sering aku sering lihat aku tuh pakenya memang udah panjang-panjang gini jadi kalau pakai yang tipis itu menurut aku di foto tuh bakal kurang kelihatan jadi aku biasa suka pakai yang panjang lalu karena bagus-bagus guys aku beli lagi yang kedua tapi ini di beda toko tapi yang harganya juga kurang lebih sama kayak 15-20 ribuan ini dengan tipe yang berbeda sebelumnya kan kayak gini bisa-misa nah ini kayak nyatu gini loh dan bedalah tipenya kayak gini nah guys sebelum aku review ke kalian ini tuh aku mau kasih tahu kalian kalau kalian mau beli LS Magnetic itu saran aku kalau misalnya kalian mau beli yang murah itu kalian belinya yang magnetnya tiga maksudnya tiga gimana sih Kak nah ini aku akan kasih tahu kalian lihat enggak ini tuh ada satu magnet di sini di sini satu ya di sini di tengah dua dan di belakang ada satu totalnya tuh ada tiga magnet nah kenapa beli yang tiga karena menurut aku kalau tiga ini dia akan lebih kuat kalau misalnya kalian beli yang dua yang cuma di depan sama di belakang aja tengahnya itu kayak bakal rasa kayak kalian bakal kayak pengen jatuh gitu loh guys walaupun dia nggak jatuh tapi kayak kayak berasanya tuh kurang enak jadi menurut aku tetap beli tiga karena memang ini tuh bisa bikin kelihatan lebih kuat dan juga ya lebih kuat aja sih bener dan kayak kelihatan juga kalian nggak misi liatnya kayak tengah tuh kayak agak pasti kayak agak bolong gitu loh Oh ya for information guys sebelum aku mau pakai aku mau kasih tahu dulu ini tuh bulu mata aku tuh tipenya yang tipis dan pendek-pendek guys nah jadi pas aku beli ada kesalahan yang aku buat guys jadi pas aku beli bulu mata yang pertama sama ini kan tiga kan nah tipe bulu mata itu menurut aku terlalu panjang di mata aku terlalu panjang gimana jadi bulu mata aku tuh memang ada kelopak guys tapi ya seperti orang Chinese lainnya mata aku tuh enggak yang panjang gitu loh guys nah jadi ketika aku pakai ini ini tuh kayak dari depan tuh udah terlalu panjang ukurannya sampai ke belakang tuh nggak cukup sementara bulu mata aku belakang tuh kayak nggak nyampe jadi kalau misalnya aku pakai sepanjang ini pasti belakang tuh nggak akan kena magnetnya karena aku nggak punya bulu mata yang sepanjang dan mata yang sebesar itu seperti mata-mata orang Indonesia lainnya kan tuh pada besar-besar dan cantik kan nah itu aku tuh nggak kayak gitu guys jadi ini tuh tipsnya tuh aku potong sedikit di bagian depan dan di bagian belakangnya tapi jangan sampai kena magnetnya guys ya magnetnya jangan ikutan kepotong karena magnetnya itu penting banget nah dan kayaknya biasanya biasa lihat jepitan itu kan yang putih itu kan tapi aku pembeli itu tuh udah kehabisan guys jadi aku belinya ini ini sebenarnya makanya sih kurang lebih sama guys ya aku mau pakai mungkin dua yang berbeda berkalian bisa lihat hasilnya nah ini guys aku akan kesel cara pakenya cara pakenya itu yang yang ini ikan kayak gini dia bentuknya kamu bisa lihat enggak sih nih kayak gini nah yang ini tuh di atas ya yang ini di bagian bawah lalu kita pakainya kayak gini kita tempel dulu bulu matanya Hai tegas aku mau tempel dulu ya Hai bulu matanya ini aku mau tempel aku juga sebenarnya enggak terlalu jago sih guys nempelnya kadang tuh masih suka terbalik juga Hai nah udah aku tempel guys untuk cara nempelnya itu nih yang bawah tuh harus menghadap kalian kayak gini menghadap kayak biasa normal yang depan tuh yang atas tuh kayak gini menghadap kayak gini jadi magnetnya itu harus ada di atasinnya guys ya nggak boleh di nempel sama si magnet yang ada di bendanya ini jadi ketika dijepit nanti dia akan nempel di bulu mata kita kalau enggak pasti enggak akan nempel dan aku pakai yang ini dulu guys yang pertama kali aku beli yang tipe ini ya di sebelah mata sini sebelum aku kalau pakai mata kiri itu agak lebih susah tapi aku coba dulu ya guys ya bentar ya Hai aku mau pakai kaca dulu ya soalnya disini aku kayaknya susah deh hai 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 tinggal gini aja Hai lalu jepit tuh lihat enggak ntar enggak mau rapi dulu guys karena dia bagian depan itu kan aku potong jadi nggak akan kelihatan Hai nyatu gitu loh Hai nah udah deh guys ini dia bulu matanya ini kelihatan banget kan pakai itu gampang sebenarnya tuh gampang banget dan ini aku beli yang bervolume banget jadi kayak bakal cetar banget gitu loh ini dia dan karena aku bilang tadi panjang sementara mataku tuh kan nggak sepanjang gitu gini aja kayak masih lebih gitu loh tapi enggak papa biasanya di depan tuh aku akalin disini aku tambah eyeliner di bawahnya aku ambil dulu ya guys ya biar kalian kelihatan nah guys ini aku udah lainnya nih aku lainnya udah kayak udah jelek banget cuman ini bagus banget ini merek Wardah ini kan depan ini kan karena aku potong dia tuh kayak ada bekas yang kayak ngangkat gitu loh jadi jadi biasanya aku akan pakai kasih eyeliner disini untuk nutupin Hai karena aku tuh nggak punya bulu matanya sepanjang itu Hai nah udah guys kayak gini aja tuh jadi akan eh ketutupan gitu loh waterline kita itu jadi bagus deh tuh nah untuk sebelah sini aku akan pakai ini guys ya berbeda tipe berkalian bisa lihat kalian suka yang mana Oh ya sebelum aku pakai ini aku mau jelasin dulu jadi itu sebenarnya ini sama kayak gini yang tiga magnet ya aku tuh sengaja beli yang tiga magnet biar kuat guys jadi itu bener-bener kuat banget aku udah coba guys bahkan aku main di pantai pun tuh yang kena anginnya banyak tuh nggak akan copot dia nah cuma kesalahan aku adalah aku tuh ini karena aku mikir ini kan terlalu panjang banget ya tuh ini kalau terlalu panjang depannya tuh jadi kayak angkat gitu loh karena tuh memang di depannya udah nggak ada bulu mata kalau misalku pakai ke belakang dia pasti nggak akan nempel kau tahu belakang jadi mau nggak mau aku sepakain agak depan walaupun depannya agak ngangkat atau kayak ya kayak tadi ya tapi ini bisa diakalin gitu tapi kalau di belakang banget itu udah pasti nggak akan nempel kan dia nggak ada bulu mata lagi nih misalkan tuh ya sudah lebih dari mata aku Nah jadi aku buat kesalahan di bulu mata kedua ini pas aku beli ini aku potong magnetnya guys jadi ini kan ada tiga kan depan tengah sama belakang nah ini aku potong bagian depannya jadinya itu dia bagus sih sebagai jadi seukuran mataku cuman kayak aku bilang tadi untuk magnet ini tuh kalau kita cuma ada dua magnet rasanya itu dia kayak tengah itu kayak bolong gitu guys kayak merasa kurang kuat tapi aku pakai ke pantai yang ini tapi dia nggak copot cuma kayak dilihat itu kurang enak bentuknya gitu loh jadi kayak kurang kurang bagus lah kayaknya aku motongnya terlalu panjang gitu loh guys jadi ya gitu deh Hai tapi nggak papa aku akan kasih lihat kalian ya gimana aku nggak tahu nih kamera bakal kelihatan atau enggak kalau bentuk dipotongnya itu Hai ya aku akan pakai dulu di sebelah sini Nah aku tuh biasanya pakenya dari tengah ke belakang guys kalau misalnya Hai nah guys ini kalian bisa lihat ya ini aku udah pakai Nah aku mau kasih lihat tengahnya lihat nggak Nah kalau yang ini kan tuh tengahnya tuh nggak ngangkat guys karena dia di tengah ada magnet jadi kayak belakang berasanya tuh nempel banget di bulu mata kita semuanya nah sementara yang ini tuh lihat nggak tengahnya tuh bolong kayak mau copot gitu guys tapi sebenernya nggak akan copot karena aku udah pakai di pantai dan ini kuat banget cuman kayak kelihatannya nggak enak gitu loh guys Hai tapi ini kalian lihat bedanya ya kalau yang ini tuh aku nggak perlu pakai eyeliner karena dia udah nempel ngetih nggak sih karena di bagian depan itu dia nggak terlalu panjang jadi kayak bulu mata aku tuh pas gitu loh jadi aku bisa pakai daya tengah karena kan di depan tuh nggak terlalu ada bulu mata gitu deh ya walaupun nggak pakai liner pun udah kayak kelihatan gitu tuh ini kayak udah udah nyatu sama mata aku gitu loh jadi nggak perlu kasih apa-apa nah ini dia bedanya guys ya untuk sebelah sini tuh dia tipe yang kayak gini kayak lebih kayak ngangkat banget volume jodoh-jodohnya sama-sama bervolium tapi beda tipe kalau ini tuh kayak lebih kerata nah kalau itu bener-bener yang lebih apa lebih panjang gitu loh guys jadi kalau itu bikin mata aku kayak kebuka tapi dia kayak nggak ngangkat gitu loh guys cuma kayak eh menurut aku sini jatuh tetap lebih natural juga ya karena panjang tapi enggak yang kayak karena semua panjang itu sama gitu loh jadi kayak kita pakai bulu mata palsu yang natural aja nah tapi kalau yang ini tuh itu bikin mata kita kayak kebuka lihat nggak sih jadi kayak mataku beda nih yang sebelah sini kayak gini sebelah sini kayak gini tuh ya kan nah ini aku pakai sih guys jadi aku pakai dua-dua itu sebenarnya tergantung yang menurut aku sih kalau aku lagi pengen pake yang ini aku pakai gini kalau aku pakai yang ini ya aku pakai gini aku mau coba pakai yang kecil nih kali guys ya karena menurut aku ini lebih ngangkat dan juga aku sebenarnya suka banget sih ini cuman karena aku salah potong dan kelihatannya kayak jelek banget nih aku takut orang-orang tuh bakal kelihatan tapi nyabutnya ini lebih susah maksudnya kalau udah lama ya cuma kalau baru tuh ya enggak sih guys ini aku mau copot aku mau ganti pakai yang ini jadi ini tuh buat aku pakainya tuh awal-awal tuh pas aku beli tuh kayak agak susah kan susah tuh sebenarnya bukan karena susah karena dia susah sih guys makainya karena aku belum terbiasa aja tapi ketika aku udah terbiasa itu ternyata makin gampang-makin tadi tinggal sekali jepit aja langsung bisa kan ini aku mau pake aku mau rapiin dulu guys biar dia nanti hasilnya rapi nah ini dia aku mau pake di mata sebelahnya aku mau pake ini dulu ya guys ya kaca biar aku pakenya gampang ini aku akan kasih kalian lihat hasilnya ya udah guys jadi kalau misalnya eh jadi aku nih guys aku motongnya itu ini tuh agak pendek itu agak bisa panjang kalian bisa lihat gak sih yang intinya kan ada ujungnya tuh itu enggak ada karena aku motongnya tuh enggak sama ukurannya jadi aku biasa tarik dikit ke belakang tarik pelan-pelan Hai Bedi agak lebih naik gitu guys nah udah deh nah biasanya aku pake ini guys tuh itu cantik banget dan aku pakenya juga sebentar kan ini enggak aku cut pas pakai bulu matanya biar kalian tahu bahwa seberapa cepet aku pakenya tuh ini dia dari dekat cantik banget guys itu bervolume suka banget sih sama hasilnya Hai lihat enggak sih poinnya bagus guys jadi buat aku sih kalau kalian sebenernya mau beli marik wasado itu enggak papa cuman kalau buat kau menang mending atau kalian yang mungkin masih pelajar atau mahasiswa yang cuma yang pakai juga jarang atau uang jajannya kan sayang banget ya kayak 350-400 ribu itu kalian bisa coba dulu yang kayak di Shopee itu banyak banget yang murah-murah guys cuma 15-200 ribuan dan tetap bagus ini aku udah pakai ke pantai dan tetap nempel di mata aku karena memang dia kuat banget gitu jadi kami bisa coba beli Oh ini bagus banget guys kayaknya kalau gitu sekian dulu review dari aku guys semoga kalian suka review ini kalau misalnya kalian mau tanya-tanya mengenai produk ini boleh banget di kolom komentar bawah aku akan jawab semua pertanyaan kalian dan akan bantuin kalian juga kalau kalian masih bingung cara pakenya aku juga akan bantu kalian ajarin semoga kalian suka video ini I'll see you next video guys bye bye bye